Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel Channel yang ikut certa dalam upaya mencerdaskan kembang bangsa Bagi Anda yang ingin subscribe, klik like dan share Agar manfaat dari konten ini dapat tersebar berkeluar Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru Saudara, apa kabar pagi hari ini? Kita masih dalam catatan berita-berita politik Catatan news politik Catatan berita politik Catatan news politik Cantik Nah, kali ini kita akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mohamed Amirais M.A. Yang menyatakan bahwa Jokowi itu megalomaniak Sebetulnya yang sekarang dimuat lagi Pak Amirais M.A. itu adalah Sudah dinyatakan jauh-jauh hari Saat Jokowi melakukan groundbreaking Akan mendirikan Apa, 20 hotel Eh, hotel bidang 5 Lantai 20 Atau 2 bidang 5 Tapi yang intinya begitu Intinya bahwa Ketika sedang mengadakan Penggalian atau pemecahan tanah Itu Jokowi mengungkapkan begitu Dan harapannya Juli 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 bulan ini Tahun ini Juli tahun ini Akan Jadi dan akan digunakan Untuk upacara Upacara 17 Agustus Tahun ini juga Karena memang juga Juli memang targetnya Jokowi Tahun ini Kalau tahun besok itu Sudah bukan lagi Jokowi kan Nah, jadi Waktu itu Pak Amir Di salah satu pengajian Di pengajiannya Pak Amir Ya, di hari 1-4 Dan saya hadir sama teman-teman Beliau menyatakan Dengan hotel yang semacam itu Kemudian dengan komplek yang Ketika digambarkan itu Rasanya Tidak akan Mungkin Juli itu jadi Juli itu jadi Dan waktu itu Pak Amir juga menyatakan Ini bisa-bisa Jokowi itu terkenal Megalomania Jadi Semacam perasaan Mampu Melakukan sesuatu Nah, itu yang Faktanya memang begitu Waktu itu Waktu itu Pak Amir baru datang Dari Kampanye di Medan Nah, yang ternyata Sekarang Sudah Sudah Berapa ini 11 Juli Itu belum Belum gaji ya 11 Juli Belum gaji Dan masih jauh Ya kan Dan apa yang dikatakan Jokowi Jokowi mengatakan Bahwa Dia menyebutkan Bulan Juli Tapi tidak menyebutkan Tahunya Emang Jokowi Berkuasanya sampai kapan Sampai seumur hidup Ya enggak lah Dia kan bilangnya Juli kan Mestinya adalah Tahun ini Dan nanti Agustus adalah Mempacara 17-an terakhir Ya Apa namanya Kekuasaannya Ya Karena Akan ganti Dan Sampai saja Belum tentu Dan Ini saya tidak Bukan Jokowi Karena memang Sudah dua kali Nah Jadi Nampaknya Jokowi ngeles Dengan berkohong Neles dan berkohong Sayangnya ngeles dan berkohong Mestinya Minta maaf Dan sebagainya Tapi Menutupi Kepecundangannya Dengan Meles dan berkohong Karena Mencana Dengan dilakukan Tentu saja Pembangunan yang Agresif Progresif Dan Kata kalah Juga sangat ambisius Itu adalah Dalam konteks Kerja Pemerintahan Jokowi Jadi Kalau sekarang Juli adalah Tidak menyebut Tahunya Itu adalah Kebohongan besar Itu adalah Kebohongan besar Karena memang Tentu saja Kalau kita bicara Program kerja Program kerja Jokowi Sampai tahun ini Tidak mungkin Sampai tahun Yang akan datang Itu yang Saya ingat Jadi Bukan lagi temannya Teman lama Musuh baru Kata Bukan Tapuan Nah Oleh karena itu Sangat Sangat Beralasan Bahwa SPJ Surat Petang jawaban Dari Jokowi Tidak 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 Dan Kalau Yang Kuali Sekarang Menerima Menerima Ya konsekuensinya Harus menerima IKN Nah Kononkabarnya Prabowo DPR Juga tidak Mau menerima Kalau tidak Mau menerima Lebih baik Misalkan Dengan SPJ Sehingga Sehingga Akan ada Perbaikan Perbaikan Kedepannya Kalau Menerima Ya Harus mau Pindah ke sana Monggo Monggo Silahkan Kalau Pindah ke sana Demikian Ketatan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yes Tonton Konten Konten Lain Di Guru Bangsa Channel Guru Bangsa Channel Selalu Berusaha Untuk Mencerdaskan Kepan Bangsa